Intro Bisa jadi kasusnya parburhan ini mungkin GERD ya Bisa jadi ya gastroenteritis reflux disease Jadi asam lambung banyak naik gitu loh Bahasa awamnya begitu ya Jadi naik ke atas Sehingga kadang-kadang suka mengiritasi esophagus Iritasi-iritasi dan kadang menimbulkan rasa panas dan nyeri Dan yang paling sering itu adalah ketika dia mengiritasi lambung yang luka Jadi sudah ada GERD Plus mungkin ada juga ulkus di daerah atau luka di daerah lambung Sehingga asam lambung yang keluar menyebabkan luka di daerah lambung Dan kemudian lambungnya meradang Nah ketika meradang akan menekan diafragma yang ada di sini Sehingga kadang-kadang bermanifestasi suka sesek Berat karena tekanan dari peradangan lambung Nah ketika sesek orang mengalokasikan Kayaknya jantung, jantung, paru Padahal itu gara-gara penyakit gastritis Karena sesek otomatis oksigenasi bermasalah Timbulah pusing, nyeri kepala Jadi memang ada hubungannya antara sakit lambung dengan nyeri kepala Atau kebalikannya Sakit kepala menyebabkan nyeri lambung Langkah pertama Ya harus makan sedikit tapi sering Ya makan sebelum lapar berhenti sebelum kenyal Ikuti makan cara rasul Menggunakan tangan Ngangkat kaki Yang unyahnya lama Terus kemudian jangan sampai kelaperan Juga jangan sampai kekenyangan Makan sedikit-sedikit Tapi dalam porsi yang kecil tapi lebih sering Nah itu telah dilakukan Terus kemudian parutin temulawak dan kunyit Parut temulawak, kunyit, peras, rebus Kemudian ditambahkan madu setelah hangat Diminumkan pagi dan sore selama 4 bulan Mudah-mudahan baik insya Allah Dan satu lagi yang paling penting jangan stres Jangan stres ya Gitu ya Jangan stres ya Terima kasih.